Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World hari ini aku lagi, seperti yang kalian lihat lagi ngumpas mesin papaya tuh nah, hari ini vlognya aku akan sharing sharing aja ya ya, mudah-mudahan menjadi bermanfaat buat kalian tapi disini aku mau sharing tentang iguana yang kurus lagi-lagi ya, jadi ini penyakit yang sering menyerang iguana baby, terutama yang paling sering ya, rata-rata 90% itu baby yang kena penyakit ekor kurus, buat kalian yang gak tau penyakit ekor kurus itu seperti apa, ini aku kasih fotonya, nah seperti itu ya, jadi itu adalah ekor kurus, penyakit apa itu, ada yang bilang itu penyakit pencernaan ada yang bilang memang bawaan dari jadi kayak ada imunnya lemah gitu, terus gampang terkena penyakit, terus terjadilah ekor kurus, terus ada yang bilang karena apa cuaca, seleksi alam gitu lah, nah menurutku semuanya benar, karena dari pengalaman ku ya, ini dari pengalaman ku bisa terjadi berbeda di breeder-breeder lain atau pemelihara atau keeper iguana lain pengalaman ku memang tadi itu semua benar semua banyak faktor yang mempengaruhi si iguana ini jadi ekornya kurus pertama ada yang dari baby memang dia keluar dari telur itu biasanya perutnya buncit, buncitnya gak normal guys buncit banget, itu nanti biasanya ya aku pernah itu gara-gara suhu sih kayaknya, kalau gak suhu memang jelek jelek-jelek aja telurnya, itu dia nanti gak bertahan lama, nanti lama-lama kalau misalnya dia bertahan pun itu nanti ya maksimal 3 bulan itu mati tempat, kayak gitu terus ada yang dari kecil itu normal normal kayak selayaknya iguana yang lain hidup-hidup aja tapi setelah, itu dari 2 bulanan gitu terus nanti ekornya pangkal ekornya bagian atas itu nanti berangsur kurus-kurus-kurus gak mau makan, terus bagian leher nanti jadi mengecil juga terus akhirnya matanya juga sayu, terus akhirnya mati, itu banyak banget aku tanya di instagram jilawad arus koril juga sama, banyak yang ngalamin juga kita akan bahas lagi oke, setelah aku ngecek ini guys kita potong dulu, nanti kita bahas lebih dalam ya ekor kurus salah satu penyakit yang mengerikan cukup mengerikan untuk iguana cuy oke, papaya sudah siap cuy kita langsung aja masuk halo si, si, si wui bentar, bentar oke, ini, ini, ini aduh YOU oke, ini habis hujan, guys jadi ehm.. kondisinya seperti ini basah banget bentar, bentar bro wui wah rusuk, rusuh, rusuh wui wui, bentar, bentar wah acah oke aduh dan kabur coklat disana lah hilang disana coklat 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 disini 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 baik sana mumpul dah oke semuanya rakus jadi ini hari ketiga hujan terus guys kondisinya bisa dikatakan iguana iguana disini aman karena sudah adaptasi nah ngomong-ngomong tentang adaptasi cuy berhubungan sama ekor kurus tadi ya iguana yang mengalami ekor kurus itu biasanya dia ada juga salah satu kasusnya itu gagal adaptasi jadi kalau kalian misalnya beli iguana lalu si iguana tersebut gak mau makan itu untuk satu sampai tiga hari setelah kalian beli setelah sampai di tempat kalian itu normal kalau gak mau makan cuy dan ya biasanya ada kayak banyak stress gitu terus warnanya jadi hitam terus lari-larian kesini ke sana kemari sampai nabrak-nabrak kandang itu normal satu sampai tiga hari tapi setelah itu harusnya sudah udah makan udah adaptasi dan udah siap untuk bertumbuh besar di kandang kalian nah kalau misalnya belum gimana bang kalau satu-satu sampai tiga hari belum juga makan berarti ada yang salah dengan care sheet kalian entah kandang terus lingkungan suhu udah tiga ini sih untuk care sheet aku saranin pakai bisa pakai kontainer atau pakai apa namanya kandang lovebird guys kandang lovebird itu paling paling gampang lah ya di pasar hewan banyak dan kalian tinggal beli terus lampu lampu juga penting untuk hubungannya sama ini tadi ya hujan ini hari ketiga hujan terus jadi lembab seperti ini kalau di odor kayak gini udah gak masalah plus mereka ini udah adaptasi jadi ya dari tahun ke tahun mereka udah tau nih kapan ini hujan kapan panas kapan kering kayak gitu ya jadi mereka udah menyesuaikan diri sendiri dari mereka sendiri daripadanya nah kenapa aku bisa bilang gini soalnya kalau ada guana baru mereka tuh kayak menyesuaikan dulu ya kayak misalnya nih nih ini guana liar yang dapat dari luar lihat nih wuhuu kabur satu dua tiga cus wuhuu udah mending tuh dulu langsung buas lari belum mau makan dia kayaknya belum mau makan banyak oke lanjut kita bahas ekor kurus nah bagaimana sih ekor kurus pada iguanan ini terjadi itu tadi ada beberapa faktor dan itu menurutku bener semua kalau yang dari aku alami itu dari baby biasanya 90% kan baby iguana itu bisa terkena penyakit ekor kurus kalau diomong dari pencernaan aku setuju karena itu tadi ya kembali ke imun sih kalau menurutku inti dari permasalahan kembali ke imun jadi kalau untuk mencegah mencegah si ekor kurus ini ya kalau kalian dari beli itu ya cari yang sehat makan lancar fisiknya bagus gendut pangkal ekor tidak kurus tentunya itu paling penting ini banyak yang lelele dari mana kamu masuk keluar disini woi ketua nanya siapa ini woi sudah dibilang disini ada banyak pepahanya kandimau jadi banyak yang masih mengira iguana itu gendut itu dilihat dari perut salah guys kalau kalian mau lihat iguana sehat itu kalian bisa cek bagian pangkal ekor pangkal ekor itu mana sih bang ini dia pangkal ekor ini adalah pangkal ekor iguana yang sehat seperti ini jadi kalau kalian mau beli iguana kalian lihatlah pangkal ekornya jangan perutnya perutnya ini kecil belum belum tentu dia kurus atau bisa dibilang sakit enggak ya jadi kalian lihat pangkalnya kalau pangkalnya gendut ini yang kecil gak masalah mungkin bisa jadi dia belum makan jadi perutnya ini kecil tapi ini adalah salah satu apa ya indikasi sehat lah ya indikasi sehatnya di pangkal ekor gendut terus matanya tidak sayu terus ada lagi guys selain pangkal ekor yang gendut dia tuh cadangan lemaknya tuh ada di bagian antara mana yang kelihatan ya ini nih nih antara mata bagian atas sini nih nih sini sama sini nih nah ini ada dua kayak gelembung nih gak empuk nih ini kalau cekung berarti ini tandanya iguana tuh gak sehat alias kurus lah ya bisa dibilang kurus entah jarang makan atau sakit ya pokoknya ini harus gendut syukur-syukur ininya belenduk guys belenduk ya apa ya cembung gitu ya cembung mana ya cembung ah ini nih cembung nih ting 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 biasanya kelihatan pada iguana yang jumbo-jumbo yang gede-gede itu kelihatan kalau yang nanggung-nanggung seperti ini gak gitu kelihatan tapi itu tadi lah pokoknya kalau itu sampai cekung ini ini berlaku untuk semua ya baby guana juve dewasa itu kalian cek pangkal ekornya spot why indikasinya sama kalau pangkal ekornya kurus berarti gak sehat dah itu titik untuk cara penanganannya nah ini misalnya kalian udah pelihara dari pertama awal sudah gendut makan lancar pokoknya tinggal besarin aja dan tiba-tiba terkena penyakit ekor kurus saya bisa bilang sih 80% sih berdoa sih guys soalnya aku juga sampai saat ini kalau ada yang kena penyakit kurus itu tinggal nunggu kayak sebulan lah maksimal itu udah bagus banget bisa hidup sebulan soalnya apa ya gak tau sih aku juga sampai saat ini masih menjadi misteri juga untuk baby guana itu tiba-tiba kayak mungkin kalau orang kayak kanker kali ya tinggal menunggu waktu gitu ya misalnya kena kanker kan ngeri juga terus kalau di guana kayak itu tadi pangkal ekor kurus terus mata sayur nanti berangsur-angsur biasanya sih berangsur-angsur jadi gak langsung mati jadi kalau kan ada sudden death tiba-tiba mati bisa gak tau penyakit apa ya misal jantungan atau apa jadi misal pagi sehat sore mati padahal pagi makan rapus sore mati itu ada nah kalau yang ekor kurus ini penyakit ekor kurus ini dia berangsur-angsur nurun ininya kesehatannya cuy jadi hari pertama misalnya dia gak mau makan hari kedua semakin kurus pangkal ekornya hari ketiga matanya sudah sayuh hari keempat bagian atas pelipis tadi yang aku bilang tadi mulai cekung matanya cekung kurang minum juga dehidrasi akhirnya modern nah ada yang selamat nih ada berita bagusnya nyakit ekor kurus ini bisa di treatment guys tapi kan dia bilang kayak 80% 90% ya tingkat keselamatan eh tingkat kematiannya jadi 10% itu masih hidup nah caranya gimana bang kalau igona kalian masih mau makan bisa di sped pakai pepaya pepaya yang aku kasih tadi itu pilih pepaya yang mateng super mateng kalau bisa jadi kayak jus gitu ya terus di sped ke pake apa ya tuh gak ada alatnya lagi aku hilang ini loh itu loh guys tabung buat suntik itu apa namanya itulah buat suntik tapi jarumnya di hilangin nah itu tinggal pipetnya itu pipet ya bisa di bilang pipetnya itu kalian pakai pepaya di jus dulu terus disemprotin ke mulutnya langsung jadi dibuka paksa gitu mulutnya dibuka paksa kalau baby sih lebih gampang ya kalau dewasa dewasa juga gampang soalnya biasanya kalau udah di sped kayak gitu dia udah manut guys udah lemes gitu nah kalian buka mulutnya langsung disemprot sped untuk porsinya kalian sesuaikan dengan si iguananya kalau kecil paling 2 ml lah ya 1-2 ml sehari guys jangan banyak-banyak soalnya aku pernah kayak gitu treatment kebanyakan dan kayaknya malah pencernaannya organ dalam pencernaannya itu dia malah bekerja terlalu keras mungkin ya terus malah modern guys jadi sesuaikan ininya porsinya jangan terlalu banyak jangan terlalu dikit begitu disemprot sped kalau dia masih kayak mulutnya masih ada kayak respon mangap-mangap gitu kayak gigit-gigit gitu berarti itu masih ada aku bilang 70%an lah masih bisa hidup cuy kayak gitu cuy tapi kalau sudah tidak ada respon ya tidak ada salahnya untuk dicoba dicoba terus sampai nanti mungkin apa ada kemajuan terus bisa sehat lagi karena banyak yang walaupun ini penyakit cukup mematikan tapi banyak juga yang selamat dari penyakit ini ini terlepas dari berbagai mob ya ada blue, albino, green, red, hypo apa mana macem-macem mob itu podoai penyakit kurus tetap selalu ada di mereka nggak tahu kalau ini ya iguana batu ya si kelura-si keluraan nggak tahu kayaknya kayaknya sih sama aja cuman lebih kuat kayaknya guys seperti itu vlog kali ini ya tentang iguana yang penyakit ekor kurus buat kalian yang punya pertanyaan tentang ekor kurus bisa tulis di kolom komentar nanti kalau aku tahu aku akan jawab kalau kalian punya pengalaman juga tentang iguana yang kena penyakit ekor kurus bisa sharing ilmunya semua di kolom komentar ya kayak kita sharing-sharing bareng karena nih penyakit ya kayak apa ya selalu ada lah ya setiap tahunnya tapi untuk tahun ini aku sendiri dari meletas itu kemarin nggak ada yang mati sama sekali dan biasanya kan kalau mati itu perutnya buncit terus tiba-tiba mati kuning telurnya membeku di dalam perut terus yang kedua adalah isi ekor kurus tadi dan tahun ini itu baby-babynya sehat semua karena apa suhu dan kelembaban di inkubator kayaknya pas menurutku pakai nggak pakai listrik sama sekali jadi cuma pakai styrofoam dan ya kalian lihat di vlog sebelumnya lah kayak gitu dan itu ternyata mengaruh banget sama kesehatan setelah itu ya cuy tapi kalau habis itu terkena penyakit bisa aja jadi kembali ke care sheet lagi setelah apa inkubator berhasil semua gendut terus ke care sheet nya care sheet nya harus pakai lampu lah pakai dijemur setiap hari lah jadi itu tadi guys seperti itu guys oke oh iya ada tambahan lagi guys terakhir beberapa waktu lalu banyak ya nggak banyak sih satu sampai lima orang tuh orang ada yang chat kan bilang kalau bang anak saya mau iguana bisa minta nggak bang abang kan punya banyak banget iguana disini ya cuy disini banyak banget tapi semua iguana ini tidak didapat secara gratis dan ambil dari alam guys ini juga modal beli jadi buat kalian yang punya anak atau kalian anak itu sendiri itu diharapkan guys kalau ingin memiliki sesuatu nggak cuman iguana ya dalam hal ini iguana itu kalian bisa berusaha orangnya ini udah nabung cuman aku bilang nabung lagi supaya nanti terkumpul terus bisa buat beli iguana nah itu nanti menumbuhkan mental bukan mental pengemis gitu loh guys jadi nabung 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 sampai uangnya tercukupi beli beli nanti ada rasa puas dari hasil nabung itu aku dapat iguana misalnya seperti itu kok malah jadi motivasi ya ya pokoknya itulah guys thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati